Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yunofa Barista dari kelas Biologi B semester 5 ingin menjelaskan sedikit yang saya ketahui tentang pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan kurikulum Dalam pengembangan kurikulum itu ada beberapa pihak-pihak yang terlibat yaitu ada peranan para administrator pendidikan lalu ada peranan para ahli peranan guru peranan orang tua wali murid peranan komite sekolah dan peranan pengusaha Baiklah saya akan menjelaskan satu persatu yang pertama ada peranan para administrator pendidikan menurut Sukma Dinata pada tahun 2004 peranan para administrator di tingkat pusat dalam pengembangan kurikulum adalah menyusun dasar hukum yang kedua menyusun kerangka dasar serta program inti kurikulum kerangka dasar dan program inti tersebut akan menentukan minimum course yang dituntut atas dasar kerangka dasar dan program inti tersebut para administrator daerah dan administrator lokal mengembangkan kurikulum sekolah bagi daerahnya yang sesuai dengan kebutuhan daerah administrator pendidikan itu ada administrator pusat administrator daerah administrator lokal nah administrator pusat itu tuh ada direktur dan kepala pusat kemudian administrator daerah itu ada kepala kantor wilayah dan administrator lokal itu ada kepala kantor kabupaten kecamatan dan kepala sekolah kemudian yang kedua ada peranan para ahli pengembangan kurikulum membutuhkan bantuan pemikiran para ahli baik ahli pendidikan, ahli kurikulum maupun ahli bidang studi atau disiplin ilmu dengan mengacu pada kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah baik kebijaksanaan pembangunan secara umum maupun pembangunan pendidikan perkembangan tuntutan masyarakat dan masukan dari pelaksanaan pendidikan dan kurikulum yang sedang berjalan para ahli pendidikan memberikan alternatif konsep pendidikan dan model kulikurum yang dipandang saling sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat kemudian ada peranan guru guru adalah sebagai perencana pelaksanaan dan pengembangan kurikulum bagi kelasnya sekalipun ia tidak mencetuskan sendiri konsep-konsep tentang kurikulum guru merupakan penerjemah kurikulum beliau yang mengolah meramuk kembali kurikulum dari pusat untuk disajikan di kelasnya oleh karena itu guru bisa dikatakan sebagai barisan pengembangan kurikulum yang terdepan ada pun peranan guru dalam pengembangan kurikulum yaitu yang pertama ada guru sebagai perencana pengajaran itu artinya guru harus membuat perencanaan pengajaran dan persiapan sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar yang kedua guru sebagai pengelola pengajaran harus dapat menciptakan situasi belajar yang memungkinkan tujuan belajar yang telah ditentukan kemudian yang ketiga ada guru sebagai evaluator artinya guru melakukan pengukuran untuk mengetahui apakah anak didik telah mencapai hasil belajar seperti yang diharapkan guru merupakan titik sentral suatu kurikulum berkat usaha guru maka timbul kegairahan belajar siswa sehingga memacu belajar lebih keras untuk mencapai tujuan belajar yang bersumber dari tujuan kurikulum untuk itu guru perlu memiliki keterampilan belajar mengajar penguasaan keterampilan tersebut bergantung pada bahan yang dimilikinya dan latihan keguruan yang telah dialaminya pengembangan kurikulum dari segi pengelolaannya dibedakan menjadi yang pertama ada peranan guru dalam pengembangan kurikulum yang bersifat sentralisasi disini guru tidak mempunyai peranan dalam perancangan dan evaluasi yang bersifat makro mereka berperan dalam kurikulum mikro kurikulum mikro disusun oleh tim khusus guru menyusun kurikulum dalam jangka waktu satu tahun atau satu semester menjadi tugas guru untuk menyusun dan merumuskan tujuan yang tepat memilih dan menyusun bahan pelajaran sesuai kebutuhan, minat, dan tahap perkembangan anak memilih metode dan media mengajar yang bervariasi kurikulum yang tersusun sistematis dan rinci akan memudahkan guru dalam implementasinya yang kedua ada peranan guru dalam pengembangan kurikulum desentralisasi kurikulum desentralisasi disusun oleh sekolah ataupun kelompok sekolah tertentu dalam suatu wilayah pengembangan kurikulum ini didasarkan atas karakteristik kebutuhan perkembangan daerah serta kemampuan sekolah tersebut jadi kurikulum terutama isinya sangat beragam tiap sekolah punya kurikulum sendiri peranan guru lebih besar daripada dikelola secara sentralisasi guru-guru turut berpartisipasi bahkan hanya dalam penjabaran dalam program tahunan semester atau satuan pengajaran tetapi di dalam menyusun kurikulum yang menyeluruh untuk sekolahnya kemudian ada peranan orang tua murid peranan orang tua dapat berkenaan dengan dua hal yang pertama dalam penyusunan kurikulum dalam penyusunan kurikulum mungkin tidak semua orang tua dapat ikut serta hanya terbatas kepada beberapa orang saja yang cukup waktu dan mempunyai latar belakang yang memadai yang kedua dalam pelaksanaan kurikulum diperlukan kerjasama yang sangat erat antara guru dengan para orang tua murid sebagian kegiatan belajar yang dituntut kurikulum dilaksanakan di rumah dan orang tua mengikuti atau mengamati kegiatan belajar anaknya di rumah kemudian ada peran komite sekolah komite sekolah merupakan nama baru pengganti badan pembantu penyelenggaraan pendidikan atau BP3 secara substansial kedua istilah tersebut tidak begitu mengalami perbedaan yang membedakan hanya terletak pada pengoptimalan peran serta masyarakat dalam mendukung dan mewujudkan mutu pendidikan komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadai peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada pendidikan prasekolah jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah mengacu pada peranan komite sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan sudah tentu memerlukan dana dana dapat diperoleh melalui iuran anggota sesuai kemampuan sumbangan sukarela yang tidak mengikat usaha lain yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan pembentukan komite sekolah sekolah bukanlah suatu lembaga yang terpisah dari masyarakat sekolah merupakan lembaga yang bekerja dalam konteks sosial mengambil siswanya dari masyarakat setempat sehingga keberadaannya tergantung dari dukungan sosial dan finansial masyarakat oleh karena itu hubungan sekolah dan masyarakat merupakan salah satu komponen penting dalam keseluruhan kerangka selanjutnya ada peranan pengusaha berkaitan dengan peranan masyarakat dalam pendidikan dalam undang-undang nomor 20 tahun 2005 Sistiknas Pasal 54 tentang peranan serta masyarakat dalam pendidikan menyebutkan yang pertama peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan kelompok organisasi profesi pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan yang kedua masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber pelaksana dan pengguna hasil pendidikan yang ketiga ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah Baiklah sekian pemahaman saya tentang pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan kurikulum jika ada kesalahan saya mohon maaf wabillahi taufiq walhideh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh